Dalam menjalankan misi lainnya, yaitu fasilitasi industri dan optimalisasi penerimaan, Bia Cukai juga banyak melakukan penindakan-penindakan. Di tahun 2015 memang cenderung meningkat. Pertama memang karena masyarakat banyak yang belum tahu terkait aturan-aturan larangan dan pembatasan. Dan kemudian yang kedua, mungkin masyarakat sudah mengetahui, namun mereka kesulitan dalam memenuhi aturan-aturan tersebut. Dan mungkin yang ketiga adalah memang ada niatan mereka untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Contoh kecil dari masyarakat terkait aturan larangan dan pembatasan, seperti pembawaan barang penumpang. Seorang penumpang berpaspor warga negara Tiongkok yang datang menggunakan pesawat silik air dari Singapura. Penumpang ini membawa silik tembakau berupa sigaret atau rokok dengan jumlah dua slop atau 400 sepatan. Seorang penumpang, seorang penumpang, hanya ada 200 sepatan. Oh, 200 sepatan. Anda membawa lebih daripada 200 sepatan. Anda membawa 400 sepatan. Anda dapat melihat. Pura-pura ini tidak seperti ini. Ayuh, orang-orang yang berat. No, no, no. Saya ambil. Saya ambil. Pura-pura ini tidak seperti ini. Oke, kemudian. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 Selanjutnya dilakukan proses penyelidikan atas kasus ini dengan bukaan pelanggaran berupa pembongkaran barang impor yang masih dalam pengawasan pabian yang dibongkar di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan atau diizinkan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. terima kasih telah menonton. menonton. terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.